Penderok di dalam internal keraton Solo kembali terjadi, diduga antara kubu Sasono Putro yang mengataslamakan Seri Susunan Pakubwono 13 dan Lembaga Dewan Adat atau LDA, atau yang selama ini dikenal sebagai Kubu Gusti Mung atau Putri PB ke-12. Akibat gegar keraton Solo itu, empat orang dilarikan ke rumah sakit karena dikabarkan mengalami luka di kepala. Bahkan ada laporan bahwa Cucu Seri Susunan Pakubwono 13, BRM Sulyo Mulyo, ditodong senjata api. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan kompleks keraton Solo. Kapol Resta Solo, Kompos Pol Iwan Saktiadi menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti jika memang ada bukti yang mengarah ke pidana. Namun demikian, pihaknya tetap ingin kedua kubu dimediasi. Beberapa di dalam yang di dalam menyampaikan bahwa ada rame-rame di dalam, ada perselisihan di dalam. Tadi menurut beberapa kesaksian dan tentunya nanti kami akan menindaklanjuti dari mulai kita kumpulkan fakta-fakta, kita kumpulkan data-datanya, kita selediki sebenarnya ada apa. Jika memang nanti didapati kemudian ada kejadian-kejadian yang mungkin mengarah kepada pidana, akan kita tidak lanjuti secara yuridis formalnya. Pemicu-pemicu terjadinya BCN itu nopon? Saya nggak tahu, tiba-tiba kan mereka masuk. 50 orang masuk tuh langsung nyobat usul di sini. Kamandungan? Kamandungan sini, terus dicegah sama mudistirah. Pemicu-pemicu terjadinya, terus sama surya mulia pemicu-pemicu terjadinya juga itu dokter sekarang. Tadi mereka sekitar 50 orang memaksa untuk menunci rakyat semuanya. Bukan-bukan yang bertahan hanya masjidis dengan beberapa di dalam kita. Tentu kalau melawan 50 orang, bahkan ada oknum aparat di situ dengan mengeluarkan pistol, ditodong-todongkan, dia tentu takut. Makanya ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pengampu kepentingan yang menaruh aparat di sini. KPDS Wirabumi berharap masalah internal keraton ini bisa segera diselesaikan.